Oke jadi video kali ini gue akan share kepada kalian terkait racikan Costa Curta di game eFootball 2024 versi mobile Nah ini gue baru dapet Costa Curta hasil dari event penalti harian yang ada di game eFootball ya teman-teman Seperti yang teman-teman lihat disini ratingnya masih rating 83 dan untuk levelnya masih level 1 teman-teman dari 37 Oke kita langsung saja mulai racik si Costa Curta ini Disini setelah masuk ke squad ratingnya yang awalnya 83 jadi 87 jadi kemungkinan nanti bakalan naik 4 poin teman-teman Oke langsung saja kita pilih menu latihan level Misalnya teman-teman disini alokasikan dulu program latihannya atau poin pengalamannya Nah teman-teman bisa ngikuti racikan ini untuk program latihannya disini gue pakai 10.000 pengalamannya itu 10 kemudian 1.000 pengalamannya itu 2 ya teman-teman Langsung saja teman-teman klik lanjutkan kemudian pilih lanjutkan Oke disini kita sudah dapat program latihannya dan sudah dapat poin kemajuannya disini ada 72 poin kemajuan yang harus kita alokasikan Langsung saja teman-teman pilih menu kemajuan pemain Nah disini teman-teman langsung saja untuk mendapatkan racikan default atau racikan yang sudah disediakan dari game e-footballnya untuk si Costa Curta ini Teman-teman langsung saja klik menu tindakan kemudian pilih alokasikan otomatis Nah teman-teman bisa dilihat ini adalah racikan untuk si Costa Curta ini Nah disini gue ingin pakai racikan defaultnya dulu nanti gue bakalan tunjukkan ke kalian untuk racikan versi Boye Gaming Langsung saja kita klik menu lanjutkan Kemudian pilih konfirmasi Teman-teman bisa lihat disini ratingnya langsung jadi 100 ya teman-teman Yang awalnya rating maksimalnya itu 96 setelah dimasukkan ke support itu jadi 100 Nah selanjutnya teman-teman disini klik di bagian detail pemain Disini kaki utamanya kaki kanan kemudian durasi kontra nya 361 hari levelnya 37 level maksimalnya Selanjutnya disini jenis kartunya epic tipenya AC90203 Gak bermainnya ini back saya bertahan gak bermainnya ini tidak ada Selanjutnya disini si Costa Curta ini bisa bermain sebagai LB Kemudian bisa juga bermain sebagai CB Dan bisa juga bermain sebagai RB Kemudian untuk statistiknya rating keseluruhannya ini 96 jadi 100 Selanjutnya dribbling ini 80 jadi 82 Umpah rendahnya 82 jadi 84 Umpah lambungnya 88 jadi 90 Untuk sendulahnya 84 jadi 86 Kemudian disini yang dapat booster yaitu di bagian keseluruhan bertahan 84 jadi 88 Menaik ke 82 jadi 86 Selanjutnya agresinya 78 jadi 80 Ketua dilebatan bertahan 98 jadi 99 Kemudian untuk kecepatannya 86 jadi 90 Selanjutnya di bagian kekuatan tendangannya 88 jadi 90 Kuota fisiknya 82 jadi 84 Kemudian stamina nya 96 jadi 100 Untuk penggunaan kaki lemahnya ini sering Akurasi kaki lemahnya sangat tinggi Foamnya stabil ketahanan cedranya tinggi Nah ini adalah penguat atau boosternya disini teman-teman bisa cek Disini akan meningkat 2 poin Di bagian keseluruhan bertahan Menaik ke kecepatan dan stamina statistik pemain Untuk kondisi aktifasi penguat ini selalu diaktifkan Untuk kalian pemainnya disini ada sundulan Pengawalan ketat intersepsi Pemblokin Sliding tackle Sapuan akrobatik Kapten dan semangat juang Untuk kalian tambahnya teman-teman bisa menambahkan Jika teman-teman ingin menambahkan Kalian tambah dari si Costa Kurta ini Nah buat kalian yang ingin pakai versi Boya Gaming Untuk racikan si Costa Kurta ini Teman-teman bisa ikuti ini Dimana bagian syutingnya 0 Kemudian passingnya 4 Dribblingnya 2 Dexteritynya 8 Lower body strengthnya 14 Arrow strengthnya 7 Defendingnya 8 Nah disini gue gak pakai racikan khusus Untuk si Costa Kurta ini Karena emang racikan defaultnya Ini sudah bagus teman-teman Jadi gue rasa gak perlu ada yang harus dirubah Oke semoga video ini bermanfaat Jika ada yang kurang jelas Silahkan teman-teman komen di bawah Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Terima kasih.